musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel kembali lagi ke youtube channelnya nurhos terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video aku jadi pagi hari ini aku pengen bikin sarapan jadi disini aku pakai tepung terigu aku pengen bikin lempeng kalau di tempat aku bilangnya itu lempeng tapi aku gak tau di tempat kalian apa kalian bisa komen di bawah ya jadi disini aku pakai 1 butir telur sama garam 1 sendok setengah kecil terus nanti aku kasih air terus kita aduk-aduk nah setelah selesai kita aduk kayak gini agak lebih encer terus langsung aja kita masak nah sambil aku masakin lempengnya disebelahnya aku sudah itu rebus ayam biar ayamnya gak terlalu alat nah untuk lempengnya aku bikin kayak gini aja aku pakai pan yang baru itu untuk yang pengen samaan pannya kalian bisa cek linknya di depkiri simbok ya aku sudah kasih linknya di bawah nah jadi aku bolak-balik aja kayak gitu cuman ini kan pannya kecil jadi makanya bentuknya kecil kayak gitu nah seperti ini cara aku bikin lempengnya aku suka yang agak agak lebih gosongan karena menurut aku enak banget kalau gosong-gosong sedikit kayak gitu nah lanjut lagi disebelahnya ini aku pengen masak kari jadi aku buatin dulu minyak sedikit ini aku diberi sama mamah mertua aku sambal jadi alhamdulillah saat aku sakit mamah mertua aku ngirimin ikan sama bumbunya jadi aku lebih mudah lagi untuk makan alhamdulillah banget mamah mertua aku itu baik banget saat menantunya sakit dikirimin ikan alhamdulillah semua masakan aku sudah selesai jadi disini aku udah ganti baju rencananya aku setelah sarapan ini pengen ke pasar jadi aku ganti baju karena baju aku saat masak tadi pakai baju tangan pendek makanya aku gak rekod wajah aku karena ini juga aku lagi gak pakai kerudung makanya aku rekod separoh dari badan aku jadi saatnya aku sarapan dulu sama suami aku beginilah cara makannya yaitu nanti kita sobek sobek sedikit kita cocolin aja di ikannya sama sambalnya terus kita makan deh ala-ala india kayak gitu tapi aku suka banget kayak gini karena enak banget dan lanjut lagi aktivitas aku aku baru aja selesai dari pasar tadi cuman aku gak rekod disitu karena susah banget karena aku sendirian jadi disini aku ada beli ikan tapi ikannya sudah aku bersihin langsung aja aku buatin di dalam toples toples dan aku juga tadi baru aja selesai mandi dulu setelah setelah datang dari pasar aku langsung bersihin semua ikannya setelah selesai bersihin semua ikan baru aku mandi biar gak bau amis gitu makanya lanjut lagi disini aku pengen masukin aja semua ikannya di dalam toplesnya biar lebih segar lagi jadi langsung aja aku buatin di dalam kulkas disini aku ada beli ikan tongkol dan ikan nila ikan nila ini dua ekor terus ikan patin untuk patinnya aku potong dua untuk ekornya nanti pengen dipanggang seperti biasa suami aku suka banget kalau dipanggang ikannya terus disitu aku ada beli udang sedikit jadi lanjut lagi disini aku tutupin aja semuanya aku percepat biar ikan aku gak terlalu wayu jadi aku masukin aja di dalam freezer untuk semua harga untuk satu ekor ikan tongkolnya aku itu Rp18.000 gak nyangka juga aku saat beli tadi ternyata untuk nilainya juga Rp18.000 patinnya Rp18.000 kalau untuk udangnya itu karena udangnya itu agak besar-besar jadi harganya sekitar Rp8.000 aku cuma beli satu per empat nah langsung aja disini aku masukin semua ikan aku di dalam freezer biar ikannya tetap segar lanjut lagi disini aku beresin semua gula terus bawang dan juga telur untuk gulanya ini aku ada beli dua kilo jadi bawangnya aku beli satu kilo kalau bawang putihnya itu cuma sedikit tiga tiga siung kayak gitu terus aku buatin aja ini telur di dalam tempatnya biar nanti enggak pecah untuk telur ini aku enggak cuci karena telurnya enggak ada kotorannya jadi langsung aja aku simpan di tempatnya karena kalau aku cuci telur itu biasanya telurnya itu cepat busuk makanya enggak aku cuci dan untuk bawang merahnya ini aku beli setengah kilo makanya banyak kayak gini cuman agak kecil-kecil tapi aku enggak langsung aku kupas dulu bawangnya aku biarin aja sama kulitnya kayak gitu nanti apabila kalau aku masak baru aku kupas karena aku bawang ini enggak simpan di dalam kulkas cuman di tempat terbuka kayak gini aja nah untuk gulanya ini satu kilonya langsung aja aku buatin di dalam toples dan untuk satu kilonya lagi nanti pengen aku simpan apabila habis di dalam toples baru aku buat lagi di dalam sini setelah selesai pergulaan nah ini dia satu kilo gulanya aku buatin aja nanti di dalam lemari terus ini aku pengen buatin semua persayuran sedikit yang aku beli jadi pertama aku kasih tisu dulu di dalamnya baru aku buatin semua sayur sayurnya nah untuk disini aku ada beli pucuk singkong pucuk singkong ini kan banyak karena dua tempat kayak gitu tadi aku beli satu tempatnya itu cuman seribu makanya aku beli dua yaitu dua ribu jadi aku kasih aja di tempat yang besar makanya aku beda warna aku pakai warna biru karena yang warna biru ini tempatnya agak lebih besar nah lanjut lagi disini aku ada beli sedikit warpel satu kentang dan ini tomat aku ada beli satu per empat sebanyak kayak gini aku biasanya bukan cuman buat sambal jadi tomat ini biasanya aku pakai juga buat ngejus terus aku ada beli tempe satu papan dan aku ada beli tahu juga aku cuman sedikit aja beli sayur sayur sama ikan yang ada disini aku takutnya kalau gak kemasakan sayang jadi busuk nanti kebuang jadi aku beli sedikit sedikit aja disini nah untuk tempenya ini aku kasih air sedikit terus aku rapiin aja semuanya terus kita masukin di dalam kulkas oh ya terakhir aku ada beli itu apa namanya lengkuas untuk persediaan jadi aku potong potong aja langsung aja aku buatin di dalam wadahnya takutnya aku pengen buat sesuatu atau makanan sesuatu dan ada persediaan untuk lengkuas dan lanjut lagi disini aku tadi beli cabai aku cuman 2000 tapi alhamdulillah dapat banyak segitu alhamdulillah jadi disini aku buangin dulu batang batangnya terus karena berhubung toples yang agak besar jadi aku masukin aja di dalam toples yang kecil dan alhamdulillah akhirnya rapi aku masukin aja semuanya di dalam kulkas biar rapi kulkas aku masih agak berantakan gak tau itu di dalamnya apa-apa aja aku belum sempat buat bersihin semua apa aja yang di dalam kulkas aku karena berhubungan kemarin aku sakit dan disini lagi aku dapet datang bulan hari pertama alhamdulillah banget sakit juga dan aku nikmatin aja semuanya dan aku syukurin aja semuanya alhamdulillah banget jadi makanya aku gak sempat buat beres-beres rumah buat beres-beres buat bersih-bersih kulkasnya aku makanya seadanya dulu ya temen-temen isi kulkasnya aku dan ini alhamdulillah semuanya hampir selesai buat kalian terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku jangan lupakan like, comment dan subscribe ya see you next video dadah